Pembesar perang terhadap sampah plastik telah digaungkan, tetapi dalam kenyataannya masih ada industri di dalam negeri yang membutuhkan sampah plastik sebagai bahan baku industri. Kita akan lihat bahwa produksi sampah plastik di Indonesia ini merupakan yang tertinggi di dunia. Setiap harinya ada 175 ribu ton sampah yang terbuang atau kalau ditotalkan selama satu tahun, 63,9 juta ton dalam satu tahun. Namun dari jumlah yang besar ini, ironisnya hanya 7% yang bisa diolah. Sampah plastik ini bersumber dari limba sampah plastik, baik itu industri maupun rumah tangga. Dan diperparah dengan adanya impor sampah, baik itu plastik maupun kertas yang dilakukan oleh industri untuk diolah sebagai bahan baku industri. Sampah plastik kita kan sudah banyak, tetapi kenapa kita masih mengimpor sampah dari luar? Pemerintah Indonesia tidak melakukan impor sampah atau limba. Terima kasih telah menonton!